selamat menikmati 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 Rempah-rempah ini yang ada di Indonesia Dan kemudian Kalau kita lihat dari sisi Budaya dan sisi ekonomi yang ada Bahwa jalur rempah yang Dimiliki Indonesia itu beragam Di masing-masing daerah Di masing-masing pelabuhan Dia mempunyai ciri khas tertentu Seperti kita lihat Kalau kita mengacu kepada jalur rempah Yang akan dilaksanakan Kegiatannya Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi Sebuah Kesejahteraan bagi kita bersama Atau mungkin sebuah Hal yang berkaitan dengan Kemakmuran kita Kalau kita lihat dari sisi kegiatan ini Bahwa ada 13 titik Yang akan kita Angkat di dalam proses jalur rempah yang ada Meskipun kenyataan yang ada Waktu awal-awalnya kita melaksanakan Jalur rempah ini Ini mungkin banyak daerah yang Ingin ikut di dalam proses Kegiatan jalur rempah ini Tetapi kenyataan setelah dikurasi Setelah dilihat Gara-gara COVID-19 Daerah-daerah yang lain itu Mundur Akhirnya tinggal 13 titik Apakah itu Banda Ternate Makassar Banjarmasin Kemudian Tanjung Uban Kemudian Belawan Kemudian Aceh Kemudian Padang Kemudian Banten Jakarta Semarang Kemudian Bali Dan terakhir di Surabaya Ini yang menjadi catatan kita Di dalam proses jalur rempah yang ada Seperti itu Rempah kan identiknya dengan Mungkin ya pemahaman-pemahaman banyak orang Dan saya sudah menanyakan ini sekali dua Ke teman-teman Rempah itu kan identiknya dengan bumbu Pak Rempah identik dengan bumbu dan masakan gitu Nah apakah jalur rempah itu jalur bumbu Atau jalur masakan misalnya Apakah itu yang dimaksud dengan jalur rempah Ya yang jelas jalur rempah ini Kalau mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan di kita Emang bumbu Tetapi kalau misalnya kita mengacu kepada Masyarakat dunia Bahwa yang namanya rempah ini bukan bumbu saja Oke Bisa untuk makanan Bisa untuk kesenian Kalau kita misalnya ada Dan efek dari rempah ini akhirnya membawa Banyak macam Masalah-masalah Atau mungkin hal-hal yang bisa kita manfaatkan Seperti kalau misalnya rempah dipakai oleh masyarakat dunia Kalau untuk sekarang bisa untuk spa Untuk kecantikan Atau mungkin untuk pewarna Juga seperti itu Makanya kalau kita lihat dari sisi yang lebih simpel sekali Mungkin untuk Indonesia bumbu Tapi untuk masyarakat dunia tidak seperti Jadi banyak hal-hal yang kita akan coba angkat Dan kemudian di dalam proses jalur rempah yang ada di Indonesia ini Kita mengenal ada 5 pilar jalur rempah Apakah itu keseniannya Apakah itu kulinernya Apakah itu ramuan-ramuannya Kemudian ada wastra atau yang berkaitan dengan pewarna Dan kemudian yang terakhir adalah historia Karena historia ini yang menjadi sebuah vocal voice Di dalam proses jalur rempah yang ada Bagaimana kita melihat sejarah di dalam proses jalur rempah yang ada Oke berarti rempah yang dimaksud disini adalah kebudayaan Berarti Dan apa sih sebenarnya latar belakang lahirnya program jalur rempah ini? Ya Kalau misalnya dari lihat dari sisi sejarah Bahwa dulu bangsa kita dikenal dengan penghasil rempah Dan kemudian rampah-rempah ini dibutuhkan oleh masyarakat dunia Banyak orang berkunjung ke Indonesia Atau ke Nusantara waktu itu Untuk mengambil rempah Dan kemudian rempah-rempah ini Menjadikan daerah-daerah yang dilalui oleh perdagang rempah ini muncul Dan kemudian dikenal orang Dan kemudian harapan kita bersama di dalam proses jalur rempah ini Bagaimana kita memperkenalkan diplomasi budaya kita kepada masyarakat dunia Karena kita lihat di dalam proses diplomasi budaya kita pada masyarakat dunia Ini sedikit kurang Karena kita lihat beberapa kasus di dalam diplomasi budaya kita Di dalam proses kita berinteraksi dengan masyarakat dunia Kan banyak tuh masyarakat dunia yang ingin apakah itu mengambil Atau mengklaim budaya kita menjadi budaya mereka Atau mungkin juga daerah kita yang diambil oleh masyarakat dunia Ini contoh kasus ketika kita kehilangan sipadan dan ligitan Itu kan juga proses budayanya yang harus kita kedepankan Dan kemudian harapan kita bersama di dalam proses jalur rempah ini Adalah bagaimana kita mengangkat rempah ini menjadi sebuah ekonomi Untuk kesejahteraan kita Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan kita di dalam proses budaya yang ada Ini yang menjadi harapan kita bersama untuk jalur rempah Dan itu tujuannya? Itu tujuannya Itu tujuan programnya? Programnya Tadi Bapak katakan bahwa ini memperkenalkan rempah kita ke dunia Tapi kan dulu kita juga dijajah salah satunya karena itu Ya benar Karena orang ingin menguasai daerah kita karena kita penghasil rempah Dan kemudian dibutuhkan oleh masyarakat dunia Kalau kita lihat dari sisi sejarah Ketika Fir'un meninggal dan wafat Itu akan dipakai rempah-rempah Indonesia terutama Kapur Barus Sebagai dasar untuk membuat mumi dari Fir'un Kalau kita lihat Fir'un kan sebelum abad masehi Dia sudah mengenal rempah-rempah Indonesia Itu akhirnya kita berharap bagaimana kita kembali mengingat sejarah Tapi dengan catatan sejarah itu bukan berulang Tapi bagaimana kita memambil manfaat sejarah itu untuk masa depan kita Sisi positif Sisi positifnya Jangan kita bernostalgia dengan kondisi-kondisi yang ada Dan ini terjantar terjadi di Aceh Aceh sendiri kita lihat Kita masih bernostalgia dengan kehebatan-hebatan tokoh-tokoh kita Apakah itu Iskandar Muda Apakah yang lain Sehingga dengan berostalgia itu kita lupa bahwa kita punya masa depan yang cerah Itu kita ambil dari rempah yang ada Tapi Pak kan kadang-kadang bernostalgia itu memang membuat kita Apa ya Menumbuhkan semangat lain mungkin Salah satunya kan itu Menumbuhkan kebahagiaan Kayak mengingat mantan lah misalnya Oh gitu benar Kalau kita berkaca kepada dalam Al-Quran atau ada apa Dua per tiga isinya adalah sejarah Yang harapan kita bersama Kita tidak melupakan sejarah Tetapi kita ambil manfaat sejarah itu tidak berulang Untuk hal yang negatifnya bagi masyarakat yang akan datang Poinnya kita juga Kita mungkin tidak melupakan mantan Tapi ya ambil nilai positifnya Seperti itu Kemudian bagaimana posisi Aceh dalam program jalur rempah ini Pak? Ya program posisi Aceh dalam rangka Kita kan sebenarnya jalur rempah ini kan kita akan usulkan menjadi warisan budaya dunia Tahun-tahun 2024 Harapan kita bersama di dalam proses yang ada Itu ada tahap-tahapannya Karena kemarin kita tahun 2020 itu berkaitan dengan kesadaran kita untuk jalur rempah yang ada Sekarang kita melakukan action Mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa kita usulkan dan menjadi warisan budaya dunia Harapan kita karena kalau misalnya sudah menjadi warisan budaya dunia Ini banyak manfaatnya bagi kita bersama Apakah itu untuk kesejahteraan, identitas, atau mungkin untuk memberikan sebuah diplomasi budaya pada kita bersama Kemudian kalau kita lihat dari sisi peran Aceh di dalam proses jalur rempah ini sangat strategis sekali Karena kita lihat dulu karena kita melakukan pelayaran dan kemudian ujung atau mungkin akhir dari pelayaran ini Kalau kita berkaca kepada Nusantara atau Indonesia saat ini Aceh lah yang menjadi tempat yang akan kita jual atau mungkin menjadikan tempat distribusi rempah yang ada Kita melihat dari sisi sejarah dan budaya bagaimana Samudera Pasai sebagai sebuah daerah yang tempat pelabuhan-pelabuhan atau mungkin pertemuan para pedagang-pedagang dari seluruh dunia di Samudera Pasai Dan kemudian proses berikutnya tahun 2 di abad-abad ke-16 Samudera Pasai sudah surut kemudian muncullah Aceh Darussalam Ini juga merupakan pusat-pusat kebudayaan atau mungkin pusat-pusat rempah yang ada Dan kemudian kita lihat dari sisi kebudayaan yang ada bahwa di Aceh sendiri untuk melakukan sebuah distribusi atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan Dan itu ada namanya Panglima Laut Panglima Laut adalah sebuah institusi di dalam kerajaan dan kemudian di dalam kelembagaan yang ada di Aceh Yang berkaitan dalam pendistribusian atau mungkin pengumpulan rempah-rempah yang ada Dan kemudian juga mengontrol harga rempah supaya tidak dimainkan oleh spekulasi-spekulasi yang hebat waktu itu Kalau sekarang kita lihat Kalau di KKB itu namanya para pedagang hantu Itu yang kita harapkan Makanya dulu ada sebuah kualiti kontrol di dalam proses jalur rempah yang ada Karena dengan adanya Panglima Laut orang tidak serta-merta melakukan sebuah spekulasi-spekulasi di dalam harga Dan harganya terjamin, kualitasnya terjamin Sehingga masyarakat dunia itu percaya dengan rempah-rempah kita dan kemudian menghasilkan sebuah komuniti yang sangat hebat Ini yang kita lihat dari sisi peran Aceh di masa lalu Dan kemudian di masa sekarang kita lihat peran Aceh juga begitu hebat Ketika orang lain atau daerah lain belum melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan jalur rempah ini Mereka sudah mengantisipasi atau menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jalur rempah Karena semangat Aceh dengan tokoh-tokoh yang begitu hebat di masa lalu Ini juga masih kita lihat dan mereka sudah membuat perda Dan perda ini sudah selesai dan nanti akan kita sampaikan kepada kementerian terkait Ini menurut informasi yang saya dapatkan karena sekarang masih PPKM Atau mungkin kondisi pandemi COVID-19 ini belum disampaikan kepada pemerintah pusat Oke sejauh ini program jalur rempahnya sudah berjalan bagaimana Pak? Kalau untuk Aceh saya lihat karena saya sudah melihat dari sisi pelaksanaan kegiatannya Ini dari Biro Keistimewaan Aceh sudah menginisiasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan jalur rempah Apakah itu dengan melakukan publikasi Apakah itu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jalur rempah Yang paling fenomenal menurut hemat saya adalah Aceh sudah membuat perda yang berkaitan dengan jalur rempah Atau mungkin hal-hal yang dimanfaatkan oleh jalur rempah Yang ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat hebat menurut hemat saya untuk pemerintah Aceh Ini yang perlu kita berikan sebuah apresiasi kepada pemerintah Aceh atau masyarakat Aceh Oke dan peran BPNB sendiri terhadap program jalur rempah ini? Kalau BPNB sendiri kalau kita lihat dari sisi yang ada Kami kan adalah bagian dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Dirjen Kebudayaan Dan ini sudah menjadi peran kita Dan kemudian bagaimana kita menggerakkan daerah Menggerakkan seniman untuk bisa ikut di dalam kegiatan jalur rempah yang ada Dan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada Baik itu kegiatan di tahun 2020 yang berkaitan dengan jalur rempah yang ada Dan kemudian menurut hemat saya ada sebuah hal yang paling baik Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Aceh sudah membuat sebuah cerita dan hikayat Namanya Kura-Kura Berjanggut Kura-Kura Berjanggut tahun 2020 itu Mehipnotis masyarakat Indonesia dengan kondisi-kondisi atau mungkin hikayat sejarah Yang mungkin dari sisi saya masih ada subjektifitas di dalam proses sejarah yang ada Dan ini merupakan sebuah babak di dalam proses jalur rempah yang ada Dan kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan di tahun 2020 itu Berkaitan dengan publikasi dan dokumentasi Apakah itu berkaitan dengan sejarahnya Kemudian berkaitan dengan kulinernya Berkaitan dengan seni budayanya Atau mungkin berkaitan dengan hal-hal dari rempah yang ada Peran BPNB karena kita merupakan sebuah unit pelaksana teknis dari Dirjen Kebudayaan Akan mensupport kegiatan ini dari tahun 2020 sebagai awalnya Dan nanti mungkin mudah-mudahan di Diresmikan atau disahkannya jalur rempah menjadi warisan budaya dunia Dan setelah itu baru kita akan melakukan sebuah proses yang begitu panjang dan begitu hebat Karena yang namanya setelah ditetapkan kita harus mensosialisasikan dan melestarikannya Tidak eforia ketika sudah ditetapkan kita tidak melakukan action-action yang lain Begitu Bang Nazar Oke yang paling dekat kan program jalur rempahnya itu dengan adanya pementasan Atau mungkin ya pengambilan gambar untuk kura-kura berjanggut Ya Bapak ada nonton nggak yang pertama? Kalau yang pertama saya nonton sedikit Tapi yang kemarin pas kura-kura berjanggut yang jilid dua Meskipun dalam proses pelatihan Saya juga menangkap sebuah isu, sebuah peristiwa Atau mungkin sebuah adekan-adekan yang sudah agak di Apa namanya Mengikuti kondisi-kondisi yang ada di kita masa asrakan sekarang ini Karena kita lihat Ya agak spoiler nih Ya Karena saya lihat kura-kura berjanggut di dalam proses pengambilan gambarnya Itu ada sebuah kritik sosial yang harus kita bangun Dan kemudian ada sebuah fenomena-fenomena yang terjadi pada masa ini Kemudian dikaitkan dengan hikayat atau sejarah di masa Samudera Pasai Karena kita lihat di dalam proses pembuatan cerita ini yang dibuat oleh Pak Azari Ayub Itu mungkin dia juga akan membuat sebuah rasa atau tes yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kekinian Atau mungkin kondisi-kondisi yang lalu Dan harapan kita bersama nanti mungkin tanggal 22 Oktober Itu kan jatahnya BPNB untuk mengisi kanal budaya Indonesia di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risik dan Teknologi Mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah tepuk tangan untuk kita bersama Karena memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan Samudera Pasai Meskipun ini adalah hikayat Yang namanya hikayat, pasti ada subjektifitas dari penulis Maupun peristiwa sejarahnya akan sedikit disetilir Tapi yang kedua sempat nonton prosesnya dong Ya, prosesnya ada Makanya yang saya lihat kemarin hari Senin Mungkin proses pelaksanaan pengambilan gambar atau mungkin latihan dari kura-kura berjanggut jilid 2 ini Ini saya sudah memberikan sebuah apresiasi yang cukup mantap kepada kita bersama Dan perlu kita berikan jempol kepada kita bersama dalam proses pembuatan kura-kura berjanggut ini Apalagi kita lihat dari sisi yang ada Ada Astagona 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 Astagona, mohon maaf karena saya ingin Astagona Astagona-nya Astagona Ya, itu memberikan sebuah peran yang begitu hebat Ini menurutnya hemat saya Untuk ke depan, kalau misalnya Balai Pelesarian Nilai Budaya Aceh diberikan sebuah anggaran yang cukup baik Atau mungkin nanti ditarik oleh kementerian Ini menjadikan sebuah film layar lebar lah Wow Itu lebih memberikan sebuah semangat bagi kita bersama Seperti itu menurut kami saya Dan semoga Astagona, Marabunta, Kamaria itu tidak diganti Soalnya kami sudah keempat kali itu bertiga Yang lain juga sih sebenarnya Gini Sebagai bagian daripada Balai Pelesarian Nilai Budaya Aceh Begitu melihat proses KKB atau Kura-Kura Berjanggut 2 Kira-kira Bapak yakin gak? Yakin gak dengan kualitasnya? Saya lihat memang yakin Dulu saja dari sisi kondisi yang serba darurat Itu memberikan sebuah aspek atau sebuah nilai yang begitu tinggi Dan kemudian diapresiasi oleh seniman-seniman Atau mungkin oleh masyarakat Indonesia dengan Kura-Kura Berjanggut Harapan kita bersama di dalam kondisi darurat saja sudah memberikan sebuah hasil yang mantap Nah bagaimana nanti ke depan menanyakan saya kalau misalnya kita sudah menjiwai dan kemudian memberikan sebuah energi Bagi kita bersama untuk mengangkat Kura-Kura Berjanggut menjadi sebuah diplomasi budaya kita Atau mungkin sebuah promosi budaya bagi kita bersama Karena kan novel Kura-Kura Berjanggut itu salah satu novel terbaik di Indonesia Jadi entah sebagai penikmannya atau sebagai pemberan Astakona Saya juga sebenarnya akan sedikit beban Tapi kalau Bapak yakin insya Allah kita yakin juga Karena kita lihat dari sisi yang ada bahwa ada beberapa novel yang dijadikan film layar lebar Itu memberikan sebuah tontonan yang menarik Dan kemudian memberikan promosi kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia untuk datang ke Aceh Jangan sampai nanti orang berpikir Aceh adalah tempat konflik saja Padahal banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan di Aceh Jadi kita titip nih Pak Kita titip nih kita titip harapannya semoga memang Kura-Kura Berjanggut kemudian bisa menjadi film Ya harapan kita seperti itu Tapi dengan catatan dari teman-teman juga dalam melakukan kegiatannya harus totalitas Jangan seperti kemarin Karena kemarin saya lihat mohon maaf nih Masih ada ya namanya latihan Latihan belum-belum totalitas di dalam mengeluarkan Ada yang belum hafal naskah lagi Karena kan ada beberapa perubahan Perubahan-perubahan kecil ini justru sebenarnya dalam teater ya Atau dalam pementasan sebenarnya perubahan-perubahan kecil itu menentukan Nah begitu ada perubahan Kawan-kawannya eh saya belum ada naskah nih gitu ya Tapi insya Allah mungkin kita punya waktu latihan beberapa hari lagi dan itu udah oke lah Insya Allah kita akan berikan yang terbaik Eh saya mewakili Kura-Kura Berjanggut nih Ya sebagai Astakona juga kan sebagai Jubir kan Astakonanya Oke dan kemudian bagaimana kerjasama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dengan para seniman di Aceh untuk kemudiannya direncanakan Wak? Ya sebenarnya kegiatan kita yang namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya atau mungkin pemerintah itu kan sebagai fasilitator Harapan kita bersama ada sebuah ekosistem yang harus kita bangun Karena di dalam proses ekosistem ini kita akan melibatkan semua elemen-elemen yang mendukung kebudayaan Oke ya Kita tidak mau yang namanya pemerintah jadi one man show Kalau jadi one man show akhirnya semua tergantung kepada pemerintah Harapan kita bersama ini di create oleh seniman komunitas sehingga ekosistem ini terbangun Harapan kita bersama dalam proses ini jangan sampai nanti ibarat yang namanya infus yang namanya suplemen Itu harus di inikan oleh pemerintah Harapan kita bersama ini di create oleh komunitas dan seniman sehingga seniman memberikan efek di dalam proses bergeraknya kebudayaan ini Dan harapan kita bersama yang namanya kebudayaan ini adalah milik dari masyarakat atau milik dari komunitasnya Jangan sampai nanti ketika kami melakukan intervensi yang ada sehingga komunitas-komunitas ini ketika ada bantuan Mereka menggeliat tetapi ketika tidak ada bantuan mereka mati suri Kita harapan kita dengan covid-19 ini ini karena sebuah test case yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita bersama Bagaimana kita bisa bangkit di dalam kondisi yang minim atau mungkin keterpurukan yang ada Barangkali sejauh ini kan memang hubungan BPNB dengan seniman-seniman Nacilo sangat baik ya Sangat baik dan mungkin ya apa namanya motivasi atau program-program ke depannya Entahkah mau wakili seniman Tapi kayak seniman ya Seniman ya Seniwen Jadi ada harapan sebenarnya ada harapan BPNB tetap menjadi kawan baiknya seniman Mungkin ke depannya dan ini kan program jalur empah panjang nih Pak ya Panjang sampai 2024 ya Itu baru untuk permintaan dan untuk pengesahan menjadi warisan budaya dunia Tapi proses berikutnya setelah ditetapkan kita akan berelaborasi lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada Banyak kerja seniman ya Banyak dan harapan kita Saya ada aja dong Pak Ya Kita tumbuh dalam kegiatan yang namanya simbiosis mutualisme Oke Saling membutuhkan jangan simbiosis paratisme Oke Itu kayaknya ada sebuah nafas yang tidak baik di dalam proses perjalanan kebudayaan kita Karena kita lihat di dalam sejarah yang ada Di dalam kebudayaan yang ada Bahwa yang menjadi tulang punggung di dalam proses kreativitas adalah Senimannya, budayaannya, masyarakatnya, pemerintah kan cuma memberikan fasilitati atau mungkin men-support Jadi impulsnya memang dari senimannya gitu Seniman ya Kalau seniman kita tinggalkan ya Kita dibalik pelasari nilai budaya ini Ya kerjaannya hampa Kalau istilah kita pakai nyanyiannya Deloitte Cinta yang hampa Jadi Tidak memberikan sebuah semangat di dalam proses yang ada Apalagi kita mengacu kepada pemerintah kita Pemerintah kita memakai sistem gotong royong Dengan sistem gotong royong ini Semua masalah bisa terselesaikan dengan baik Menuhemat saya seperti itu Bang Nazar Oke Pak Atias Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dan Barangkali kita ke depan akan podcast lagi Terima kasih Pak Atias Semoga sehat selalu Dan ya Well Sampai disini dulu Pulih pikir kita di episode 9 Jalur 4 AC Saya Nazar Shalam Bersama Bapak Atias Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya selalu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya selalu Terima kasih atas waktu di video Terima kasih atas awak Beri ROBERT